Assalamualaikum, salam sehat teman. Kalian lihat PSU kelas menengah yang akan saya buat, spesifikasinya seperti ini. Sekarang yang saya buat spesifikasinya namanya keren, Intelligent Fan atau Intelligent Head Discipation. Jujur saya juga tidak tahu persis, hanya perkiraan saja, yaitu kipas pendingin akan menyala pada saat suhu yang telah kita tentukan. Misal kita tentukan pada suhu ruang 45 derajat celcius, kipas pendingin baru on atau nyala. Oke, komponen utamanya NTC mungil seperti ini. Ini harganya sekitar Rp600 per piece, jadi kalian lebih banyak saja. Kemudian kita misalkan akan menyalakan kipas seperti ini. Apapun kipasnya, kalian perhatikan besar arusnya, kalian coba dahulu. Oke, akan saya coba ini dengan tegangan 12V. Ya, arus terbaca sekitar 250 mA. Tidak terlihat. Terlihat, 250 mA. Besar tegangan dan arus ini untuk menentukan pemakaian jenis transistor nantinya. Lalu kita ukur NTC-nya, mungkin tipenya lain yang kalian beli. Saya menggunakan pengukur suhu saja, kira-kira, dengan menggunakan solder. Ini saya tes tidak menyentuh. Dan saya tentukan saja, pada suhu 45 derajat, besar resistansi NTC, kira-kira sebesar 3,5 kOhm, dan kipas baru menyala. Oke, bagaimana teorinya? Oke, NTC ini mempunyai resistansi sekitar 8 kOhm pada suhu 32 derajat Celcius. Dan pada hasil percobaan, pada suhu sekitar 40-45 derajat, resistansi NTC menjadi sekitar 3,5 kOhm. Karena transistor kita desain akan on bila NTC nilainya bertambah kecil. Jadi NTC-nya di atas atau di sini. Lalu resistornya. Kemudian transistornya. NPN. Ini kipas 12V. Ini R yang akan kita hitung. Lalu, standar transistor mulai on pada saat VBE sebesar 0,6V. VBE ini sama dengan tegangan pada resistor. Karena kipas 12V, maka catunya 12V juga. Jadi pada saat transistor on, tegangan pada NTC sebesar 12 dikurang 0,6, sekitar 11,4. Jadi dengan menggunakan prinsip perbandingan saja, kita bisa menentukan besarnya R. R, 11,4V dibagi 0,6V. Sama dengan resistansi NTC pada saat transistor on sebesar 3,5 kOhm. Dibagi R. R sama dengan 3,5 kOhm dibagi. 11,4V dibagi 0,6V. Saya hitung dahulu. 11,4V dibagi 0,6V. Lalu, 3,5 kOhm dibagi 19. Oke, didapat sekitar 0,184V. Ini satuannya dalam kOhm. Jadi R sekitar 0,18 kOhm. Atau sekitar 180 Ohm. 180 mendekati yang ada di pasaran. Jadi R ini akan saya coba gunakan 180 Ohm per 4 Watt. Lalu, transistor yang digunakan. Di sini kita misalkan IC. Tadi di hasil percobaan didapat sekitar 250 mAh. Dan agar sanggup di arus 250 mAh, saya akan menggunakan yang ada saja, D882 atau T41. Atau apa saja yang penting NPN. Oke, di sini saya menggunakan transistor D882. Kemudian saya ukur dahulu transistornya. Sekalian mengetahui pinoutnya. Urutan pinnya ECB. HFE-nya mantap. Sekitar 437. Dan resistor yang saya gunakan. 180 Ohm. Kalian lihat. Emitter dapat resistor. Basis dapat resistor dan NTC. Perhatikan hasilnya super simple. Tinggal memberi kabel ke kipas dan catu. Ini kabel negatif. Kipas dan kipas VCC. Oke, kabel kipas 12V saya solder ke pin kolektor. Dan satunya lagi kabel kipas ke pin NTC yang belum terhubung. Perhatikan langsung saja. Saya akan beri catu 12V. Ini positif 12V. Dan ini ground. Kipas. Kipas dan kipas. Kemudian. Kipas dan kipas. Kipas dan kipas. Kipas dan kipas. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati